PEMBICARA 1 Jalan protokol dan pedestrian, larangan itu pun bertujuan untuk menjaga keindahan dan estetika kota. Kepala Bagus Bang Linmas Kota Surabaya, Sumarno mengatakan penyediaan papan reklama tersebut merupakan bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Selain membantu sosialisasi, PEMBICARA 1 juga memberikan fasilitas selain berupa panggung-panggung reklama. Sumarno menjelaskan papan reklama yang berdiri di sejumlah kawasan kota tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan maupun politik. Gambar-gambar itu diharapkan untuk dipasang pada tempat-tempat yang sudah disediakan. Contohnya adalah di panggung-panggung. Di panggung-panggung reklama. Panggung reklama itu sudah banyak. Pasang aja di situ. Baik sepanduk maupun gambar. Tidak masalah apa ya? Kalau masalahnya itu kalau dipaku di pohon. Tapi untuk perizinan, Pak, terkait perizinan kayak misalkan ada... Pemberitahuan aja. Wali kota aku itu dikasih. Pemberitahuan. Kalau hal-hal seperti itu, kalau ada keinginan-keinginan warga yang ingin menyampaikan aspirasinya, baik itu ucapan kuasa, ucapan dari raya, dan sebagainya, memberitahukan kepada wali kota. Karena memang itu tidak kena pajak. Menghadapi pemilu Kada Surabaya tahun 2015, pemerintah kota menyiapkan ribuan petugas bagas Bang Linmas. Petugas tersebut akan disiagakan di tempat pemungutan suara, kelurahan, kecamatan, kantor KPU, kantor Panwaslu, dan balai kota. Terima kasih telah menonton!